Sebuah gelaran tes perangkat desa di Ngawi, Jawa Timur baru-baru ini viral di media sosial. Tes tersebut menyedot banyak perhatian masyarakat lantaran dilaksanakan di tempat yang tak lazim, yaitu di area kuburan. Dilansir oleh Kompas.tv, pemilihan perangkat desa tersebut terjadi di Desa Sumber, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jika umumnya tes diadakan di gedung atau sebuah ruangan, kali ini justru digelar di area terbuka sekitar pemakaman. Kepala Desa Sumber, Yasir, menjelaskan tes tersebut diadakan pada Rabu 29 September lalu untuk memilih Kepala Dusun. Yasir melaporkan peserta yang mengikuti tes sebanyak 14 orang. Meskipun digelar di area kuburan, pelaksanaan tes tersebut berjalan dengan lancar. Dalam tes tersebut juga tampak dijaga ketat oleh aparat TNI serta pihak keamanan desa. Seorang warga bernama Sutini mengungkapkan tes perangkat desa tersebut tergolong unik dan disambut baik oleh masyarakat. Sutini mengaku senang karena tes berjalan transparan dan dapat disaksikan oleh warga secara langsung. Pihak pemerintah desa memang sengaja mengadakan tes di area kuburan untuk mencegah peserta berbuat curang. Yasir juga mengungkapkan pelaksanaan tes di area kuburan ini baru pertama kali dilaksanakan. Rencana ke depan, pemerintah desa akan kembali memilih pemakaman umum sebagai lokasi tes. Dirinya berharap tidak akan ada kecurangan dari peserta sehingga perangkat desa yang terpilih benar-benar orang yang jujur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!